Intro Yang balik lagi di Propaganda, program Sepak Bola Untuk Anda Kak, di Sepak Bola itu kan Argentina kemarin jadi juara Piala Dunia lah ya Piala Argentina juga punya, ya jadi bagus lah gitu ya, seras kuat Momen yang kedua ada namanya tragedi Maracanazzo di Piala Dunia 1990 Waktu Brazil itu kalah dari Uruguay Oke Ternyata katanya yang membuat Argentina jago dan yang menghadirkan tragedi Maracanazzo itu satu orang yang sama Oh Dia ini adalah seorang Yahudi Hungaria bernama Imre Hirschel Oke Namun namanya berubah sesuai tempatnya tinggal Kak Oke Di Jerman dari Perancis, dia ini dikenal dengan nama Emre Hirschel Oh iya 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 Sedangkan di Argentina ada Nuruguay namanya Harum menjadi Emerico Hirschel Jaman itu kayaknya emang pergantian nama gak aneh tuh Gak aneh bener Ini sama kayak cerita temen saya Kak Dia punya temen namanya itu Yanto Yanto Rumahnya di Antapani Tapi kalo di temen Maluku namanya berubah jadi Tasya Saya kira masih jadi Yanti gitu Jadi Tasya Berubah jauh ya Sama kepribadiannya juga berubah Aduh Nah Lalu nih bagaimana sisa seorang Yahudi Hungaria tanpa pengalaman profesional sebagai pemain spakula bisa mengubah wajah spakula Argentina dan Uruguay Hingga saat ini Bahkan Bella Goodman yang termasyur pernah mengujinya sebagai pencetak talenta terbaik di Argentina dan Uruguay Ironisnya makamnya bahkan tidak diketahui dan Hungaria tidak pernah mengetahui sosoknya pernah ada di sepak bola Jadi kayak dilupain nih dari sejarah Sulit sebenernya mencerit sejarah bagaimana Imre Hirschel bisa menjadi pelatih sepak bola Namanya minim diberitakan media-media Eropa Kak Karir sepak bolanya pun tidak ada satu pun yang bisa mengidentifikasi dimana sih dia pernah main bola dimana Tapi ada data yang paling jelas Hirschel ini adalah tukang jagal hewan ternak dan penjual daging di Budapest Waduh Kalau pagi dia jualan cireng Ya Bantu ibunya Bantu ibunya Karena jaman itu juga jaman perang juga Dan susah juga mungkin informasi Betul Datanya Goodman menceritakan Hirschel ini pada tahun 1929 mencari visa agar pindah ke benua Amerika Untuk mencari penghidupan yang lebih baik Hirschel mengenuhi Count Materazzo Pria terkaya di Brazil yang waktu itu ada di Paris Nah Materazzo saat itu memiliki klub sepak bola bernama Palestra Italia Yang telah akan dikenal dengan nama Palmeras Hirschel akhirnya sukses memujuk Materazzo dan hengkang ke Brazil sebagai asisten pelatih di Palestra Italia Goodman bertemu dengan Hirschel dalam sebuah tour yang diadakan oleh Hakua Jadi Hakua ini adalah klub yang diperkuat Goodman pada 1930 Hakua ini dia tuh lagi tour ke Amerika Latin Tujuannya untuk mempromosikan kekuatan dan kemahiran Yahudi dalam olahraga Saat Hakua melakukan pertandingan persahabatan di Brazil Hirsel kemudian mencoba masuk ke jajaran tim sebagai fisioterapis Jadi karena sekarang dia di Palestra Italia Dan sekarang dia pengen masuk ke jajaran timnya Hakua untuk jadi fisioterapis Dan demi Yahudi si Hakua ini tuh kan gigi banget ya Makanya saya pikir jangan-jangan bener Kak Kalau Pikachu itu artinya aku Budi Andri tiba-tiba anak-anak yang gampang di Modo V Ini berarti si Hakua ini adalah tim yang paling dibenci oleh Hitler Iya bener-bener Karena jajaran itu ya jajaran orang Yahudi Si Goodman mengenang bahwa Hirschel ini adalah orang yang tidak jujur Tidak jujur Hirschel banyak membuat hal yang Wajar sih dikatakan juga banyak Iya Dia ini kayak banyak hal yang membual Jadi kayak dia tuh mengaku-ngaku kalau dirinya adalah mahasiswa dan pernah bermain di sebuah universitas di Budapest Pernah menjadi manajer bagi klub olahraga elit bernama Budapest Athletic Club Bahkan Hirschel mengaku dia pernah menjadi manajer di Ceko, India, dan Afrika Sebelum ke Brazil Padahal tadi dia cuma seorang tukang jaga loh Bener-bener Dan terakhir kali di sebuah film ada yang mengaku-ngaku mahasiswa Dia ini dikuliti Itu yang ini di KKN Perempuan Tanjana Perempuan Tanjana Adria Marisca Nah konon saking banyak yang membual dan berbohong Hirschel juga yang bilang kalau Hitler meninggal di Garut Dia tuh itu yang mundurin kan buku Garut Jangan-jangan itu Garut kota Indominati Hakua kemudian melanjutkan tournya ke Argentina Oke Namun karena kehabisan dana Hakua tuh ya udah balik lagi ke Humberia gitu Dan meninggalkan Hirschel di Argentina Selepas ditinggal Hakua, Hirschel mengaku kalau dirinya adalah asisten manajernya Hakua Jadi tiba-tiba banyak kejabatan gitu Ia pun mengaku katanya pernah jadi pelatih racing club di Prancis Yang telah menjadi Paris FC saat ini Nah dengan bualan yang dia utarakan Hirschel mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih dari gimnasial La Plata pada 1932 Iya tadi karena waktu itu belum susah juga Keras cek Keras ceknya susah Jadi susah ya Nah 4 musim bersama gimnasia, Hirschel melakukan perubahan yang membuat orang tercengang Hirschel ini tidak meminta dana transfer Ia juga menyingkatkan pemain-pemain bintang seperti penyerang Arturo Naon Yang menurutkan top scorer klub itu sepanjang masa Alberto Palomino, Ascan Mantanes dan penjaga gawang Arturo Herrera juga dibuang sama dia Padahal keempatnya saat itu dikenal dengan nama The Expresso Hirschel menyingkatkan keempatnya ke tim carangan Dan mempromosikan pemain muda seperti Jose Maria Pepe Minera yang menjadi andalan klub Jadi ya keputusannya itu aneh gitu Bener-bener Si Arturo itu tadi orang canjur ya? Kenapa? Menurutnya Arturo Naon Naon Naonnya benda Ini mungkin sama kayak ini Kak Siapa yang pemain MUT nya? Saha Saha Jadi kalau ditanya Saha 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 Itu kalau buat orang Jepang ini Nani 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 Itu kaget ya Nah yang dirubah Hirschel ini adalah kedisiplinan Wow The Criolo atau orang negara koloni Spanyol dikenal itu tidak disiplin Oh Amerika Ya Amerika Indonesia Bukan sama suaranya Hirschel membuat mereka menjadi lebih disiplin dengan program matihan Kedua, Hirschel membuat terbiasa pemain ini main di berbagai posisi Oh Fungsinya agar mereka bisa melakukan pergerakan yang cair dan mengalirkan bola secara cepat Dan dari semua perubahan yang paling signifikan adalah finansial klub Finansial klub Klub-klub Argentina ini jarang memiliki pembukuan keuangan yang baik Misalnya kayak federasi kita Ya mau di Audi Ya udah Ya makanya takut Hirschel yang pernah menjadi pebisnis ini mengajari gimnasia Mengutur keuangan dan menjadi lebih sehat secara finansial bagi klub Gimnasia bermain atraktif dibawah asuhan Hirschel Menjerang dan bertahan sama baiknya Keren Pemain gimnasia tidak ragu melakukan serangan dan menguasai bola Meskipun gagal meraih gelar juara Apa yang dilakukan oleh Hirschel ini menarik perhatian River Plate Dan pada 1936 Hirschel didapuk menjadi pelatihnya River Plate Dan bersama River Plate, Hirschel ini melanjutkan yang ia terapkan Bersama gimnasia nih pemain-pemain muda di outbidkan olehnya Seperti Adolfo Federnara Yang akan dijeluki El Mastro dan andalan River Plate di kemudian hari Ada juga Jose Amoniel Moreno Keduanya ini masih sangat muda Federnara waktu itu bersedia 16 tahun Sedangkan Moreno berusia 18 tahun Masih pada moda-moda ya Bersama River Plate, Hirschel meraih gelar juara Liga pada 1936 dan 1937 Dia juga meletakkan modernisasi sepak bola Argentina Hirsel adalah inovator formasi MM Yang merupakan evolusi dari formasi WM MM kemudian bertransformasi menjadi 442 Yang sukses membawa Argentina menjadi juara dunia pada 1978 Bagus ya Sementara kalau di Persib di era 2010an Fondasinya itu UM Umum Saya pikir nih UM itu formasi yang tadi apa Sihat-sihat ya Pak Umum Nah Hirschel kemudian menjadi pelatih bagi beberapa klub Argentina Betul Seperti Rosario Central, Benfield, San Lorenzo hingga Cruzeiro Nah namun dia gagal menyumbang gelar Tapi menyumbang? Menyumbang duit Jadi tadi kan dia jago manaj keuangan Manaj keuangan finansial Betul Alasannya ini digadang-gadang karena Ripper Plate yang ia tinggalkan Begitu tangguh untuk di kalahkan Jadi dia membuat Membuat tim yang jago bangga Jago bangga Pas dia pindah, susah ngalahin Dan Ripper Plate ini emang berjaya di Argentina di era 1940an awal Ripper Plate tidak merupakan Hirschel Jadi emang tiap usai laga menghadapi tim yang dilatih oleh Hirschel Semua pemain akan mendatangi Hirschel dan menjabat tangan Jadi masih respect lah Masih respect, kalau di Banoma sudah tangan Iya Kayaknya Hirschel pun hengkang dari Argentina pada 1948 Tawaran dari Penarol tidak bisa ya Tola Uruguay jadi destinasi Hirschel untuk mengembangkan karir Karena ya itu dia susah Salah banget ya Tapi ada alasan lain kak Kenapa dia memilih Uruguay Menurut Hirschel orang-orang kriolo ini sangat ulet dan pantang menyerah Secara fisik mereka ini mirip orang Yahudi Mirip kayak dia lah Tapi perlu banyak porsi latihan untuk meningkatkan kondisi fisik Karakter ini yang kemudian membuat Hirschel memilih Uruguay dan pilihannya ternyata tetap Langsung ke timnas ya Nah bersama Penarol, Hirschel meraih gelar Juala Liga pada tahun 1949 Namun peninggalan terbesarnya adalah final Liga 1945 tadi Dimana Penarol berhadapan dengan musuh terbesar mereka, Nasional Nah lagi ini menjadi monomontal di Uruguay dan berjulung Classico de la Fuga Atau dalam bahasa Indonesia itu laga pelarian Laga pelarian, keren ya Penarol didik daya Juala Liga pada saat itu Namun di laga final pertandingan berjalan brutal dan berat sebelah Merasa dicurangi, Nasional menolak bermain Aduh Karena itulah Penarol diberikan gelar juara Liga Sejak hari itu, Nasional diberi julukan Galinas atau si Ayam Ternakut ya Ternakut, chicken-chicken Nah Uruguay kemudian bermain di PLM 1950 8 pemain undulan Uruguay berasal dari Penarol Penarol Yang dilatih oleh Hirschel Nah melawan Brazil, Uruguay main dengan skema MM Mental mereka ini sudah terasa Sehingga ketika main tandang dengan supporter Brazil yang memilih stadion Mereka ini tidak gentar Jadi udah kuat lah mentalnya Nah Kalau nanti Jawa Barat tuh MI Apa tuh? Muhammad Iriah Oh Jadi edisial politik ya Kalau di kita ini bukan formasi Di laga itu, Uruguay membawa pulang gelar juara PLM 1950 Hirschel memang sangat harum di Amerika Latin Namun namanya dilupakan di Hungaria Setengah asal Hingga kini, literasi mengenai Hirschel sangat sulit ditemukan Oke Karena semuanya dalam bahasa Spanyol Dan masih banyak kebohongan-kebohongan Hirschel yang masih berpercaya Termasuk soal Hitler yang mati di Harun Tidak Tidak Karena Kalaupun benar itu kebenciannya karena dia Yahudi saja Namun setelah yang pasti Hirschel sangat berjasa mengembangkan sepak bola di Argentina dan Uruguay hingga saat ini Belum ada pelatih yang bisa membawa juara tadi Sebelum Hirschel Ternyata Ada satu orang yang mau pengaruhi kejayaan Dan orangnya nggak jelas Asal-asal Nggak jelas Karena banyak membual itu Ada yang membual ini karena Apa? Kalau karena selesai gorupsi partai nya akan dibubarkan Wow Itu tadi bahasan kami soal Apa ya tadi? Fabian O'Neill Fabian O'Neill Diego dan Gabriel Dan yang terakhir itu soal Imrahir So Oh Nah buat anda yang ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di Youtube LigaLaga.id Jangan lupa untuk menisikan propaganda program Spawol untuk anda Hanya di iChannel Setiap hari minggu pukul Setelah 8 malam Saya Alika dan Sengenap Krim Pertugasan Bidiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam MM Gerut Kota Illuminati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih